Intro Bayangkan sebuah senjata yang diluncurkan dari ketinggian ribuan meter, terbang rendah menembus gelap malam, merayap di sepanjang kontur bumi layaknya hantu yang tak terlihat radar. Ia melesat sejauh ribuan kilometer, diam-diam tanpa suara yang terdengar di darat, hingga akhirnya meledak dengan daya hancur yang mampu merobohkan pembangkit listrik, menghancurkan jembatan vital atau melumpuhkan pusat komando musuh. Senjata itu bukan fiksi, bukan pula sekadar rumor. Senjata itu nyata, dan namanya adalah K-101, rudal jelajah Rusia yang kini menjadi salah satu momok paling menakutkan dalam perang Ukraina. Dalam narasi ini, kita akan menyelami sejarah kelahirannya, rahasia teknologinya, bagaimana ia digunakan Rusia di medan perang modern, dan yang paling penting, apa dampaknya bagi strategi global serta keamanan dunia. Dan di akhir, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah dunia benar-benar siap menghadapi ancaman yang bisa datang dari langit kapan saja, tanpa peringatan. K-101 lahir dari ketakutan dan persaingan. Pada era perang dingin, Uni Soviet menyadari bahwa Amerika Serikat unggul dalam teknologi rudal jelajah presisi tinggi seperti Tomahawk. Rudal ini bisa diluncurkan dari kapal perang atau pesawat, dan menghantam target jauh di belakang garis musuh dengan akurasi luar biasa. Uni Soviet yang bertekad tidak ingin tertinggal, meluncurkan berbagai proyek rudal jelajah udara ke darat. Dari sinilah muncul KH-55, rudal jelajah strategis yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Namun, KH-55 memiliki kekurangan. Ukurannya besar, desainnya sudah ketinggalan zaman, dan akurasinya terbatas. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia tidak menghentikan ambisi ini. Mereka ingin rudal jelajah baru yang tidak hanya setara, tapi juga bisa melampaui Tomahawk. Maka lahirlah proyek KH-101, dengan desain lebih modern, akurasi tinggi, dan opsi hulu ledak konvensional, bukan hanya nuklir. Dengan kata lain, KH-101 adalah generasi baru senjata, yang dirancang untuk era peperangan presisi, di mana satu rudal bisa mengubah arah pertempuran. Apa yang membuat KH-101 begitu menakutkan? Pertama adalah jangkauannya. Rudal ini bisa menempuh jarak hingga 5.500 km, memungkinkan Rusia menyerang target jauh, tanpa harus menggerakkan pasukan darat. Kedua adalah kemampuannya untuk terbang sangat rendah, hanya puluhan meter di atas permukaan tanah, mengikuti kontur bumi dengan sistem navigasi digital canggih. Ini membuat radar musuh kesulitan mendeteksi. Ketiga, KH-101 memiliki sistem pemandu ganda, Inertial Navigation System, GLONASS, versi Rusia dari GPS, dan bahkan sensor optoelektronik, yang bisa mengenali target dari citra satelit. Akurasinya diklaim hanya 5 sampai 20 meter, angka yang menempatkannya dalam kategori Surgical Strike, operasi bedah dari udara. Dan jangan lupakan muatannya. KH-101 bisa membawa peledak konvensional seberat 400 kg, cukup untuk meratakan gedung bertingkat, atau merusak gardu listrik utama sebuah kota. Bahkan, ada varian dengan hulu ledak fragmentasi, atau penetrator untuk banker. Singkatnya, KH-101 adalah kombinasi antara hantu tak terlihat dan palu godam yang menghantam dengan presisi. Sejak 2022, KH-101 bukan lagi sekadar pameran teknologi di parade militer Moskow. Rusia benar-benar menggunakannya di Ukraina. Pesawat pembom strategis Tu-95MS, Dan Tu-160, lepas landas dari wilayah Rusia, meluncurkan KH-101 dari jarak aman, dan rudal-rudal itu meluncur, melewati ratusan kilometer sebelum menghantam sasaran di Kiev, Elviv, Odessa, dan kota-kota lainnya. Target utama bukan sekadar pangkalan militer, tetapi juga infrastruktur sipil, pembangkit listrik, depot bahan bakar, jembatan strategis. Bagi Ukraina, setiap malam serangan rudal KH-101 adalah mimpi buruk. Pertahanan udara mereka, Patriot, NASAMS, IRIS-T, hingga S-300, dikerahkan untuk menembak jatuh sebanyak mungkin. Dan memang, banyak KH-101 berhasil dicegat. Namun, beberapa tetap lolos, menyebabkan ledakan besar, dan pemadaman listrik massal. Pertanyaan besar pun muncul, apakah pertahanan Ukraina bisa terus menahan hujan rudal ini, mengingat setiap intercept menggunakan rudal anti-udara, yang harganya jutaan dolar, sementara Rusia bisa terus memproduksi KH-101 dalam jumlah besar. KH-101 bukan hanya senjata fisik, tetapi juga senjata psikologis. Bagi Rusia, setiap peluncuran KH-101 adalah pesan, bahwa mereka bisa menyerang kapan saja, di mana saja, dan dari jarak yang sangat jauh. Bagi Ukraina, ancaman ini memaksa mereka mengalokasikan sistem pertahanan udara, untuk melindungi kota-kota besar. Sementara garis depan juga membutuhkan perlindungan. Efeknya adalah dilema strategis. Selain itu, KH-101 digunakan untuk menguji pertahanan udara Ukraina. Setiap kali rudal ini ditembakkan, Rusia belajar, bagian mana yang lemah, sistem mana yang terlalu banyak digunakan, titik mana yang bisa dieksploitasi di masa depan. Dengan kata lain, KH-101 bukan sekadar peluru, tapi juga alat intelijen dalam peperangan modern. Dunia pun memperhatikan. Negara-negara NATO melihat bagaimana rudal ini bekerja, dan bertanya-tanya. Jika suatu saat konflik meluas, apakah KH-101 juga akan diarahkan ke markas NATO di Eropa? Di tengah semua ini, ada pertanyaan besar yang menakutkan. Jika Rusia bisa meluncurkan ratusan KH-101 dalam waktu singkat, apakah Ukraina punya cukup interceptor untuk menahan semuanya? Jika pertahanan udara mereka kewalahan, apa yang akan terjadi pada jaringan listrik nasional, rumah sakit, dan infrastruktur vital? Lebih jauh lagi, jika Rusia memutuskan menggunakan varian nuklir dari rudal ini, KH-102, apakah dunia siap menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan? Bayangkan sebuah rudal yang terbang diam-diam, nyaris mustahil dideteksi, membawa hulu ledak nuklir kecil, dan meledak di jantung kota besar. Apakah ada pertahanan yang benar-benar bisa menghentikannya? Atau apakah KH-101 adalah simbol masa depan peperangan, di mana batas antara medan tempur dan kota sipil lenyap, dan semua orang menjadi target? Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar teknis, tetapi eksistensial. Apakah KH-101 hanyalah satu langkah dalam perlombaan tanpa akhir antara rudal dan pertahanan udara? Apakah dunia akan selalu berada dalam lingkaran setan, di mana satu pihak membuat rudal lebih pintar, sementara pihak lain membuat interseptor lebih mahal? Dan, yang paling mengerikan, apakah pada akhirnya, ketika rudal-rudal ini diluncurkan dalam jumlah ribuan, tidak ada lagi sistem yang bisa menghentikan mereka, sehingga yang tersisa hanyalah kehancuran total? Terima kasih telah menonton!